Selama konsumsi projan ini gimana terhadap jas tubuh pokok atau kelebihan projan? Kalau bagi saya untuk ke projan, ini penjelasan yang lebih tak kurang, Pak ya. Sangat banyak yang terbantu bantu tubuh saya. Contohnya seperti gas lambung saya terlalu tinggi, asam lambung. Hingga-hingga dari hari ke hari, tanpa jam, tanpa menit, nggak sanggup saya. Setelah mengkonsumsi projan, banyak terbantu. Berapa kali aku mengkonsumsi satu hari? Kadang-kadang nggak tutup, bisa tiga kali, bisa empat kali. Dalam sekali berapa kali aku mengkonsumsi? Awal pertama sepuluh, setelah itu saya naikkan lima, setelah itu sampai dua puluh sekarang. Jadi dalam berapa, jangka berapa hari, apun terasa projan ini berpercantung? Cepat, cepat. Kalau projan ini untuk fungsinya ketenaga, untuk asam lambung, ya, dia cepat. Saya rasa belum sampai dua minggu mungkin sudah tertarik-terbahan. Contohnya bagi saya yang patah ini, 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 ini tulangnya patah ini, ini, keluar tuangnya. Tanpa hari, sudah bisa dikatakan ini kaki, bisa dikatakan hanya lima hari saja, paling tidak terlalu hidup, setelah itu akan buksar ini. Sekarang minumin lah, dia memang kalau untuk tulangnya, sudah jauh minumnya, nah selain minumnya, oh ya. Berarti termasuk, membantu apun dalam arti kata, memperbaiki minum-nyum tersebutnya. Kalau itu, mana? Ada yang lain lagi di, selain lapung, lain minum, pulang tersebut? Berjantung. Berjantung? Berjantungnya gimana? Berjantungnya pada saat itu, surat konis, bentuk berdasar. Contohnya ini. Ini sudah menunggila. Jadi kalau memang kita ada masalah jantung, ini menunggila. Karena coba jantung. Tadi ini besar menunggila. Dan istilahnya, kalau kita memaksa tenaga, wajib sesak nafas. Selama konsumsi ini, nafasnya berada rumah yang dihasil nafas, jangan enggak sesak nafas lagi. Itu saja yang saya mampatkan untuk perudahan ini. Makanya saya menolong sama orang ini, enggak saya beri, enggak perlu saya beri, tuangnya. Saya ambil duit, belum saya ambil duit. Tanya apa yang itu ya? Bapak sudah mencapai dua botol. Nah, itu saja dua botol. Ada juga, enggak akan mengekotai gitu saja. Berarti proyek ini bekerja sangat baik. Nah, istilahnya pekerjaannya ya proyek ini tidak kurang dierteksi. Tentang tuang, tidak kurang dia bekerja. Makan untuk-untungan juga. Jadi kira-kira apakah ada kelemahan proyek? Atau ada yang kekurangan, dia membantu, pasti kami. Kalau memang kalau proyek, cuma dia, cara sistemnya dia, dia hanya menolong, dia lebih kuat. Daripada pengobatan, misalnya, ubat-ubat yang lain. Kita terselur, dia ambil tenaga. Makanya kita, sama pasien-pasien, saya buktikan sudah memang kita mempunyai tenaga pasien. Dia melemah, menguruskan si proyek, lebih cepat, lebih aktual dia, lebih akurat. Itu saja dia. Terima kasih banyak, buku ya. Proyek is the best, you know. Proyek is the best. Saya berpunyai, saya berpunyai, saya berpunyai. Oke.